Halo Bransis Tiap bosku Di Pandet Kota episode ke-6 kali ini Demi memenuhi permintaan kalian Akhirnya Bewok akan mereview Switch yang mana ini merupakan Digital Telco anak perusahaan Dari Smart Friend Tapi sebelum Bewok review ini gue mau sharing sedikit ya Bagaimana cara gue mendapatkan Si Switch ini Namanya kan Digital Telco ya Pasti kalian harus download dulu aplikasinya Di Playstore, ini gue download dulu Nah kalian buka Playstore kemudian Switch Karena gue udah download dan gue udah pesen sebenernya Tinggal di open, nah gue mau sharing sedikit Gue ini mesennya Waktu itu di hari Minggu Kalau gak salah gitu ya Di hari Minggu gue coba pesen, pertama kalian harus download Setelah itu kalian harus Isi data diri kalian, setelah itu Kalian harus Daftar dulu bosku Daftar, masukin nomor telepon kalian Setelah isi nama lengkap dan email Kalian diwajibkan harus buat pin Ini ada 6 digit Kita selanjutnya lagi Baiklah kita harus mengulang pinnya Oke selanjutnya Nah registrasi anda berhasil Dan ini langsung masuk ke homepage dari aplikasinya Di pojok paling atas itu ada menu daftar sekarang Sama satu lagi dapatkan kartu Namanya juga ini Digital Telco gitu ya Kalian bisa memilih nomor sesuai dengan keinginan kalian Ini kita klik dapatkan kartu Oke Nah enaknya di switch itu kalian tuh gak harus nunggu sekitar 5 menit Untuk merefresh nomor baru lagi Dan kita juga bisa pilih beberapa nomor Ada 6 nomor di belakang Itu bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita Tapi kalau itu tersedia ya Kalau misalkan gak tersedia Biasanya dia blank kayak gini nih Nomor udah ada yang pake gitu Atau misalkan nomornya belum tersedia gitu Tapi ini lebih oke sih ketimbang Bayu Karena Bayu kan kita harus nunggu kayak 5 menit lama gitu Terus udah gitu nomornya juga belum tentu nomor cantik Setelah kita pilih kemudian selanjutnya Nah kalian harus mengisi biodata lengkap kalian Bosque Seperti alamat pengiriman Kemudian nomor telepon penerima Sama lokasinya harus di pin Di apa namanya nih di maps gitu Misalkan price book ya Price book oke Kita kirim ke alamatnya price book Pilih lokasi Kemudian kode postnya sudah terisi secara otomatis Dan alamat detailnya pun harus kita isi lagi secara manual gitu Supaya detail pengirimannya Ini kita harus mengkonfirmasi lagi Apakah alamatnya itu sudah sesuai Dengan identitas kalian Setelah itu kalian akan memilih pengirimannya Mau pake apa Disini ada beberapa metode pilihan Seperti GN Irregular Kemudian GN Next Day Gosen Instant dan juga Gosen Same Day Kalian bisa pilih salah satu Dan dia ini ada potongan promo untuk okos kirim Ini 15 ribu nominalnya Jadi yang harus kita bayar Untuk SIM cardnya 50 ribu Kemudian ongkirnya sebenernya 20 ribu Cuman diskon 15 Jadi total yang harus kita bayar 55 ribu Metode pembayarannya Ini ada dana GoPay Kemudian bisa pake kartu kredit Ataupun virtual account Dengan beberapa bank Gitu bro Sepengalaman gue sih Gue cuman butuh waktu 2 hari Sampai si switch ini Nyampe di kantornya price book Boskyo Setelah switchnya nyampe Kalian tetap harus melakukan registrasi Masukin kartu keluarga Sama masukin nomor KTP Nah setelah itu Karena di SIM card ini kosongan Gak ada paket sama sekali Tapi dalam pembelian ini Sebenernya kalian dapet Voucher 50 ribu nih Nah Jadi ada notifnya Kalian liat di lonceng Asyik Dapet bonus aktifasi Kamu punya voucher best plan 50k nih Yuk beli sekarang Jadi langsung kita di direct Ke paket-paket Yang disediakan Sama si switch Ini gue sebutin satu-satu ya Untuk yang promo itu Startnya dari harga 60 ribu Itu dapetnya 6 giga Kemudian Ini 110 ribu Dapetnya 20 giga 32 giga tuh harganya 160 ribu Makin mahal nih ya Terus 210 ribu Dapetnya 44 giga bro Itu promo padahal Kemudian ada lagi best plan Ini startnya dari 50 ribu Itu dapet 3 giga Kemudian 100 ribu Dapetnya 10 giga 150 ribu Dapetnya 16 giga 200 ribu Dapetnya 22 giga Berarti kita harus daftar Yang promo dulu nih Eh yang best plan dulu nih 50 ribu Dapetnya 3 giga Agak mahal ya Kalau dibandingin sama Bayu Tapi gapapa deh Kita coba Disini juga ada sistem point Sama sistem ruby gitu Nanti akan kita Bahas lebih detailnya nanti ya Kemudian disini ada add-on juga Ada Best plan juga Nah add-on ini seperti biasa Kalian misalkan mau tambah Buat 100 menit telepon Buat 30 menit telepon gitu Banyak pilihannya nih Buat SMS juga bisa di add-on Kemudian ada Balance plan Dan terakhir itu Ada roaming Nah balance plan ini Kalian bisa Beli Apa nih namanya Beli token gitu bro Token 100 Token 50 Token 20 gitu ya Lanjut aja kita daftarkan Yang best plan 50 ribu Dapetnya 3 giga Setelah gue masuk ke pembayaran Gue mau masukin Kode voucher nih ya Cuman tadi agak lama gitu Kayak loading Agak lama Nah akhirnya muncul Voucher diskon Best plan 50 ribu Langsung aja kita pake Ini tuh ada Expirednya Dia tuh valid Until 4 Juni 2020 Jadi bener-bener harus Langsung dipake gitu Waktu kalian beli Oke kemudian dipake Langsung diskon 50 ribu Jadi pembayarannya kita No Langsung aja kita Tempat pemesanan Langsung muncul notifikasi Active plan Tuh dapet Balance detailnya Dapet 250 poin Kemudian ini Paketnya dapet Berapa nih Kita cek dulu ya Jadi selain dapet Voucher 50 ribu Kalian juga dapet 25 rubi Kemudian dapet 250 poin Yang bisa ditukarkan Jadi paket data Di aplikasinya ini Gitu Sip Kemudian kita cek dulu nih Kuotanya Berapa Setelah itu kita cek Detail Untuk paketnya Ini dapet 3 giga Sama dapet gratis Buat Nelpon Bro Begit Ciao Oke lah Gue pengen tau nih Sebenernya 3 giga 50 ribu Dapet apa aja nih Nanti di padat kota episode ini Kita akan ngecek Seberapa kuat Jaringannya Dan Seberapa boros Kuotanya Karena Ada Beberapa Serah yang kain tes Yang bakal Bewok lakukan Seperti kita akan nonton Video Di Netflix Selama Satu Film Ampe abis Gitu ya Terus setelah itu kita juga akan Sering youtube Selama satu jam non stop Dan terakhir Kita akan main PUBG Mobile Selama Satu jam Non stop Baiklah Sekarang kita lakukan tes pertama Ini Bewok Akan nonton Film Di Netflix Tapi bro Sebelum kita melakukan Beberapa tes tadi Kita cek dulu nih Speednya diukla berapa Kita buka dulu Aplikasi speed test Oke Ini gue melakukannya Di jam 23 Lebih 12 malam Gue melakukannya ini Di kantornya Pricebook Jadi Kondisi speed Tiap lokasi itu Pasti berbeda-beda Oke Langsung aja Kita go Ini pake jaringannya Smart Telecom ya Sebenernya kalian bisa pilih nih Ada Smart Telecom Kemudian ada Bisnet Ada CBN Kita pilihnya Smart Telecom aja Karena memang dia pasti Numpang BTS nih Dari Smart Friend Kita go Prinsipnya sih ya Kalau misalkan Memang jaringan kalian Di rumah tuh Smart Friend bagus Otomatis switch Kayaknya juga pasti bagus deh Untuk kecepatan downloadnya ini 57,2 Mbps Kemudian untuk kecepatan uploadnya ini 2,14 Mbps Kemudian pingnya 14ms Ataupun latensinya 14ms Langsung aja kita tes Untuk streaming Nonton di aplikasi Netflix Satu jam lebih Gue rasa nih Karena satu film ya Kita buka dulu Netflix Oke Filmnya kurang lebih Satu jam Empat puluh menitan Oke bro ini filmnya sudah selesai Sekitar satu jam empat puluh lima menit Tadi kita startnya di jam Sebelas Lewat lima belas Kalau gak salah ya Dan sekarang posisinya ini Sudah jam Berapa nih Kita lihat Ini posisinya Jam satu Lewat satu Bro Oke Ngantuk banget Sumpah Sumpah ngantuk banget Dan sekarang kita akan ngecek Kira kira-kira dia makan kuota berapa nih Buat nonton Netflix Kita buka lagi aplikasinya Tadi tuh kuota awalnya 3GB Kemudian ini sekarang Posisi kuotanya 2,65 GB Berarti tuh abis sekitar 380 MB Sekarang kita lanjut Untuk pengetesan berikutnya Bayouk akan nonton Youtube Streaming Gak streaming sih ya Nonton Youtube Pokoknya selama kurang lebih Satu jam Dengan resolusi Ini yang menjadi perdebatan Bayu kemarin Sebenernya gue udah nginfoin Ini tuh gue pake 10-80 Pokoknya setiap pengetesan Youtube Itu kita selalu pake Di 10-80 Jadi udah jelas semua ya Kemarin yang huru-hara di Bayu tuh Tapi sebelum itu Kita cek lagi speednya Di aplikasi speedtest By Ukla Kita pilih servernya Smartfriend ya Smartfriend Telekom Kemudian kita Go Posisinya jam 1 ya Seperti yang gue bilang tadi Posisi masih jam 1 Oke Gak caya sih nih gue Karena turunnya tuh jauh banget Sekarang kecepatan downloadnya itu Cuma 0,93 MB Kemudian uploadnya 0,74 MB Ping ataupun latensinya Cuma 74 MS Gue baru inget Ternyata kan jam segini Jam-jam orang begandang Ya gak sih bro Karena ini kan lagi bulan Ramadan Mungkin aja Banyak orang yang pake nih jam segini Belum pada tidur gitu Dan langsung aja kita nonton Youtube Oke ya Nih keliatan 10-80 Nih keliatan Udah sejam bro, ini gue capek nungguin buffering tuh. Dih. Buffering mulu. Oke ini kita stop, kemudian ini kita stop. Padahal tadi gue nonton Netflix tuh lancar tanpa buffering sama sekali. Tapi ketika kita tantang untuk nonton YouTube selama 1 jam non-stop di quality 1080, Kedodoran doski. 48 menit 13 detik keliatan. Dan stopwatchnya menunjukkan waktu di 1 jam lebih 2 menit. Oke, 1 jam 2 menit itu berarti 60 menit ya. 62 menit berarti. 62 menit dikurang 48. Sip, total bufferingnya kurang lebih 14 menit. Gak hitung kali ya, udah lebih dari 10 kali mungkin buffering. Dan sebenernya dia bertahan di menit ke 30 ke atas tuh, eh di menit 30 ke bawah tuh lancar. Tapi begitu 30 ke atas mulai tuh muter. Terus kemudian sekarang kita cek kuota tersisa. Ada yang masih inget tadi berapa? 2 giga lebih 620. 2,62 ya. Sisanya 1,55 giga. Jadi untuk streaming YouTube selama 1 jam non-stop menghabiskan total 1,07 gigabyte. Wow! Boros banget ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tes berikutnya. Kita akan nonton di aplikasi Nemo TV. Nanti kita akan nonton gamers-gamers gitu bro, lagi online. Tapi sebelumnya kita cek dulu speed test by ukla lagi sebelum kita memulai tes berikutnya. Sekarang jamnya itu jam 2 lewat 16 gini hari. Di cek ya. Oke, ini download speednya 0,39 Mbps. Tapi upload speednya agak lumayan nih. 4,49 Mbps. Kemudian ping ataupun latensinya 27ms. Keliatan ya? Karena di handphone gua gak ada aplikasi Nemo. Jadi gua download sebentar ya. Ini gua disclaimer lagi. Bahwa ini gua menggunakannya pake handphone pribadi gua. Yang mana di belakangnya itu banyak aplikasi lain yang running. Kita install. Ini totalnya tuh 57,53 MB. Udah mulai start buat download. Tapi kayak lama gitu bro. Download Nemo TV juga. Satu persen pun belum jalan bro. 35 minit left. Yaelah. Ini gimana buat download Mobile Legends nih sama PUBG Mobile begini ceritanya. Baiklah ini sudah installing. Posisinya kurang lebih 9 menit. Sudah download runningnya. Oke kita stop. 9 menit 30 detik baru terdownload si Nemo TV. Mungkin aja jaringannya memang di kantor pricebook kurang bagus. Mungkin di rumah kalian switch lebih bagus ya kan? Ini ya Allah download aja sampe 9 menit loh. Oke kita open. Kemudian ini kita reset lagi ke 0-0. Dan kita akan streaming di Nemo TV selama 1 jam non stop. Gue pake 1080 ya. Kanas. Alhamdulillah. Kelar juga. Stop. 1 jam 2 menit. Nih ya keliatan ya. Ini gue pause dulu. Keliatan. Panas banget handphone gue. Iya nih udah bertahan 5 jam. Aduh Ski. Mantul ya. Kita close dulu dan kita cek. Oke. Kita cek dulu kira-kira kuatannya nyisa berapa ya. Dan sekarang kita buka aplikasi switch. Kita refresh dulu. Dan kuatanya tersisa 520 megabyte atau 0,52 giga. Untuk streaming di aplikasi Nemo TV itu memakan kuota 550 megabyte. Baiklah. Sekarang akan kita lanjut. Posisi setengah 4 sih. Stop apa sahur dulu nih. Tapi kayaknya nanggung ya. Gue rasa cukup nanti gue setengah jam sahur. Jadi ini kita lanjut untuk main PUBG. Cuman gak lama-lama ya. Kayaknya setengah jam aja deh. Gak usah 1 jam. Atau mungkin 1 game aja kali ya. Kita coba cek. Karena ini mepet banget nih sama jam waktu sahur. Dan gue juga belum sahur bro. Kebetulan bro. Oh by the way. Tadi gue lupa infoin. Sempat buffering sedikit. Kurang lebih sekitar 2 atau 3 detik. Itu dia resolusinya turun. Dari 1080 ke 480. Dan langsung gue switch lagi ke 1080. Alhamdulillahnya sih lancar. Oh sebelum kita cek main PUBG. Ini gue harus speed test dulu nih. Di jam 3 lewat 37. Tuh bener kan? Sesuai feeling gue. Langsung standing lagi dong Ski. Download uploadnya. Yoi. Switch on fire lagi boski. Downloadnya sih on fire. Ini 45,2 mbps. Kemudian uploadnya agak kurang-reng. Cuman 0,06 mbps. Pinknya apalagi? Lebih kurang-reng. Ini cuman 240ms latensinya. Oke lanjut kita main PUBG. Satu game aja. Oke bro. Kayaknya emang gue udah gak konsen ya. Udah ngantuk banget. Jadi main PUBG juga udah gak beres. Gitu. Tadi kurang lebih gue main sekitar 5 menitan lebih. Kemudian tadi ping ataupun latensinya itu sekitar 50-100 naik turun. Dan sekarang kita cek kira-kira berapa abis kuotanya. Paling cuman sedikit palingan. Orang gue bentaran doang kok main PUBG nya. Hasilnya itu memakan kuota 280 mb. Karena sisanya sekarang cuman 0,27 giga. Baiklah. Bewok rasa cukup ya untuk pengujian Switch di padat kota episode ke-6 kali ini. Gimana pendapat kalian? Apakah better than Bayu? Atau mungkin nanti akan kita adu antara Switch dan Bayu? Langsung aja tulis dan ramaikan di kolom komentar. Sumpah nih Bewok udah ngantuk banget. Jadi buat temen-temen selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar. Tetap work from home. Tetap belajar dari rumah. Dan tetap di rumah aja. Bewok pamit. Assalamualaikum bos Q. Mau sahur dulu nih. Thank you. Halo. 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 Halo.